Ratusan personil Polda D.I.E. berkumpul di halaman Mapolda D.I.E. untuk mengikuti upacara tradisi pedang pora penyambutan Kapolda D.I.E. yang baru, Irjen Polisi Asep Suhendar, menggantikan Kapolda D.I.E. yang lama, Irjen Polisi Ahmad Doviri. Kapolda D.I.E. yang baru, Irjen Polisi Asep Suhendar, disambut dengan tradisi upacara pedang pora yang kemudian disambut dengan tarian golek ayun-ayun. Bersama para penari, Kapolda baru disambut ratusan personil Polda D.I.E. dengan taburan bunga. Kabit Humas Polda D.I.E. Kombes Pol Yulianto mengatakan, kegiatan ini merupakan tradisi yang dilakukan Polda D.I.E. setiap menyambut adanya pergantian tampuk kepemimpinan baru. Tarian golek ayun-ayun yang disajikan merupakan simbol harapan agar Kapolda D.I.E. yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kita lihat beliau nongkrong bareng, duduk bareng dengan anggota, tidak ada masalah. Ngobrol, jadi tidak ada sekat. Seolah-olah tidak ada sekat antara Jenderal Kapolda dengan bawahan apakah itu anggota Polri, apakah itu anggota PNS. Saya kira dengan masyarakat juga seperti itu, beberapa kali dalam momen-momen yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, Yurjen Polisi Ahmad Ofiri Usai menjabat sebagai Kapolda D.I.E. akan bertugas di Mabes Polri sebagai asisten logistik Kapolda.